Intro Maraknya pemutusan hubungan kerja lantaran banyaknya investor menarik diri dari investasi di Indonesia membuat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kembali bersuara mengenai kondisi Indonesia terkini Lewat wawancara khusus pada 12 Februari 2016 yang ditemani Ketua Komisi 9 DPR Fraksi Demokrat Dede Yusuf serta Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Iwan Sulanjana SBY prihatin atas banyaknya PHK akhir-akhir ini Ketua Umum Partai Demokrat ini menegaskan bahwa PHK tidak akan menyelesaikan masalah termasuk misalnya apabila kaum pekerja melakukan unjuk rasa terus-menerus yang destruktif juga bukanlah solusi Ekonomi yang lesu, ada ancaman terjadinya gelombang PHK meskipun belum terjadi benar sekarang ini Jangan yang dikedepankan itu perang di media Saling hantam, itu tidak menyelesaikan masalah Unjuk rasa terus-menerus disertai apalagi tindakan yang destruktif itu juga bukan solusi Sekali lagi saya harus mengatakan solusinya adalah duduk bersama Pemerintah, Serikat Pekerja, dan Dunia Usaha Atau asosiasi perusahaan Carikan solusinya Dalam situasi yang sulit Tentu tuntutan kaum buruh jangan berlebihan Kalau tidak realistik tentu tidak mungkin dipenuhi oleh dunia usaha Jadi yang paslah Meskipun kita perlu mendengar apa yang diinginkan oleh para pekerja kita Pemerintah mendengar, kemudian dunia usaha juga mendengar Tetapi harapan kita sama-sama tahu sedang susah Tuntutannya yang realistik Itu dari sisi Serikat Pekerja Dari sisi asosiasi perusahaan Dengarkan pula Kalau memang tuntutan itu masuk akal dan diperlukan Ya penuhi, jangan sampai menutup pintu sama sekali Sekali lagi kalau itu betul-betul diperlukan, realistik Dan dalam batas kemampuan perusahaan Ya tolong diberikan Nah kalau sudah klop Bipartitnya antara Serikat Pekerja dan asosiasi perusahaan Pemerintah tinggal memberikan dukungan Dukungannya melalui apa? Bisa kebijakan, bisa regulasi Dan apapun yang bisa dilakukan oleh pemerintah Sekali lagi, tripartit harus berfungsi baik Apalagi dalam situasi seperti ini Dulu Kausa, ketika saya memimpin Indonesia Ada atau tidak ada masalah perburuan yang serius Setiap tahun saya selalu berdialog Dengan pimpinan Serikat Pekerja di istana Dua-tiga jam Dialog untuk mencari solusi Saling mendengar Apa yang menjadi kesulitan pemerintah Apa yang menjadi harapan Serikat Pekerja Bahkan para pimpinan Serikat Pekerja Baik konfederasi maupun federasi Bersama-sama saya berkunjung ke daerah-daerah Bertemu dengan para pekerja Bertemu dengan manajemen perusahaan Baik itu perusahaan PMA maupun PMDN Saya ingin menjalin komunikasi terus-menerus dengan dunia usaha Bukan pada saat krisis saja Dan itu penting rupanya untuk saling mencerasikan Kebijakan ataupun apa yang bisa dilakukan secara bersama Nah sekali lagi Menurut saya ini harus kita jalankan Dan saya sudah tahu tadi Pak Dedek juga mengatakan Ada sebetulnya komunikasi itu Tetapi saya masih mendengar juga Masih mengikuti perang di media lah Itu tidak salah Tidak dilarang Tetapi yang lebih penting Duduk bersama cari solusi Dan pemerintah harus memimpin Pemerintah istilahnya harus take the lead Tidak boleh pasif Harus aktif untuk menghidupkan tripartit ini Seperti yang diketahui baru-baru ini Dunia otomotif dan sektor usaha elektronik Banyak melakukan pemutusan hubungan kerja Solusinya menurut Presiden dua periode ini Lakukan dialog dan duduk bersama Pemerintah, Serikat Pekerja, dan dunia usaha Atau pemimpin perusahaan Bersama-sama mencarikan solusi Agar pengangguran tidak meningkat